Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat untuk kita semua sahabat belajar dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam meraih ilmu yang bermanfaat baik pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya sebelumnya kita sudah membahas ikatan kovalen mulai dari ikatan kovalen tunggal rangkap 2 dan kali ini kita akan membahas ikatan kovalen rangkap 3 ikatan kovalen rangkap 3 itu terbentuk karena pemakaian bersama 3 pasang elektron 3 pasang elektron antar unsur non logam sekali lagi diingatkan bahwa ikatan kovalen terbentuk antar unsur non logam contoh ikatan kovalen rangkap 3 pada N2 C2H2 dan lain-lain bagaimana proses pembentukannya kita dilihat pada N2 N dan N N memiliki nomor atom 7 ini juga 7 kalau kita buatkan konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya sudah kita bahas bagaimana membuat konfigurasi elektron berdasarkan kulit maka untuk N dengan nomor atom 7 disini konfigurasinya 2 kemudian sisanya 5 2 sisanya 5 ini kulit K ini kulit L disini elektron valensinya adalah 5 kemudian N dan N akan bergabung membentuk ikatan kovalen rangkap 3 struktur lewis dari N menjadi seperti ini 1 2 3 4 5 ya untuk membedakan dengan elektron yang elektron yang satu lagi nanti warnanya kita bedakan dengan N ya struktur lewisnya struktur lewis itu bisa dengan simbol titik atau dengan simbol close seperti ini ya nah ini kita sudah buatkan struktur lewis dari masing-masing N kemudian N dan N bergabung membentuk ikatan kovalen rangkap 3 kenapa membentuk ikatan kovalen rangkap 3 disini N ini memiliki elektron valensi 5 supaya stabil mengikuti kaida oktet maka dia butuh 3 elektron lagi supaya menjadi 8 begitu pun dengan N yang di sebelah ini sehingga terbentuknya seperti ini N N 1 2 3 4 5 ya ini juga punya elektron valensi 5 N di sebelahnya masing-masing N ini dia membutuhkan 3 elektron supaya stabil ya maka N yang di sebelah kiri mengambil 3 elektron dari N yang di sebelah kanan seperti ini kemudian N yang di sebelah kanan juga mengambil 3 elektron dari N yang di sebelah kiri seperti ini sehingga disini terdapat 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama ini dibentuk dengan ikatan kovalen rangkap 3 ini namanya struktur lewis sahabat kalau kita buatkan struktur molekulnya ini menjadi seperti ini N dengan 3 garis yang menunjukkan ikatan kovalen rangkap 3 kemudian bagaimana contoh proses pembentukan pada C2H2 nanti kan kanan juta nya sahabat pada C2H2 oke C dia memiliki nomor atom 6 dan H memiliki nomor atom 1 kita buat konfigurasinya ini 2 4 ya ini 1 nah C ini dia mempunyai 4 elektron valensi dan H punya 1 elektron valensi oke bagaimana struktur lewis dari C2H2 dalam membentuk ikatan kovalen rangkap 3 C punya 4 elektron valensi 1 2 3 4 kemudian C yang satu lagi ya 1 2 3 4 oke C ini butuh 4 elektron supaya stabil ya mengambil 3 elektron dari C yang disebelahnya dan 1 elektron dari H H punya 1 elektron valensi sini juga H punya 1 elektron valensi sehingga C mengambil 3 elektron dari C disebelahnya dan 1 elektron dari H sehingga C menjadi stabil itu pun C yang ini mengambil 3 elektron dari C disebelahnya dan 1 elektron dari H H pun supaya stabil mengikuti kaida duplet dia mengambil 1 elektron dari C kemudian H yang ini juga demikian jadi sama-sama butuh elektron disini supaya mencapai kestabilan sehingga disini terdapat ikatan kovalen rangkap 3 ini ikatan kovalen rangkap 3 dan kan disini juga terdapat ikatan kovalen tunggal disini ada 2 ikatan kovalen tunggal ini juga ikatan kovalen tunggal ini struktur lewis dari C2H2 kalau kita buatkan struktur molekulnya menjadi disini ada ikatan kovalen rangkap 3 seperti itu ini ada ikatan kovalen tunggal ini juga ada ikatan kovalen tunggal demikian sahabat penjelasan tentang ikatan kovalen rangkap 3 semoga dapat dipahami oleh sahabat semuanya jangan lupa di like dan subscribe untuk bisa menyimak video pembelajaran berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati